Begitu pedulinya kerajaan terhadap akses yang mempermudah masyarakat berkendara Sampai-sampai jalan di pedalaman, jalan-jalan di perkebunan sawit, juga di aspal rapi Hingga pelosok-pelosok kampung rasakan kemakmuran yang merata Aku rasa kagum dengan kerajaan Malaysia yang selalu mementingkan kehidupan rakyatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang selamat berkunjung kembali di channel aku Indra S7 Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya guys Dan hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang hal yang mempermudah bagi kita Atau bagi seluruh masyarakat untuk berpergian untuk melakukan aktivitas sehari-hari Yaitu adalah jalan ya ini adalah akses yang paling penting untuk semua masyarakat ya guys ya Dan di Malaysia itu ya ternyata sudah sangat merata sekali untuk dapat kita nikmati jalan-jalan yang ada di Malaysia Termasuk jalan yang ada di perkampungan sekalipun ya jalan yang ada di pedalaman sekalipun itu semuanya telah di aspal Sangat mempermudah bagi siapa saja ya guys ya untuk berpergian, untuk berkunjung, untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk apapun tentunya Ini sangat mudah sekali Apalagi di Malaysia itu kalau aspal tidak kita jumpai aspal-aspal yang berlubang, aspal-aspal yang kurang baik Ya rata-rata di Malaysia itu aspalnya itu sudah cukup untuk berpuas hati dengan kualitas aspal yang diberikan Baik video yang akan aku reaksi ini adalah video yang bertajuk Apakah Malaysia terlalu kaya sampai jalan kebun pun di aspal Wow ini juga sebuah tajuk yang bertanya guys ya Apakah memang Malaysia saat ini telah terlalu kaya ya sampai jalan pelosok pun di aspal Baik video ini di upload oleh channel vlog bebas Silahkan kalian masuk aja berkunjung ke channel tersebut Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Serta aktifkan notifikasi bell Sebagai wujud apresiasi kita dan dukungan kita terhadap channel tersebut Dan aku gak ingin berlama-lama lagi Langsung aja kita mereaksi dalam hitungan 2, 3, 2, 1 Dan petang ini cukup indah ya teman-teman semua Alhamdulillah Senja yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak-banyak yang masih support dengan vlog bebas ya Semoga dimudahkan segala urusannya Dimurahkan rezekinya ya Amin Amin ya Rabbah Amin Dan sentiasa saya selalu ya Dan untuk teman-teman yang baru gabung Nah mestilah kena subscribe juga channelnya Subscribe dulu Subscribe dulu guys Terima kasih banyak-banyak Wow jalannya sih menurut Cantik teman-teman jalannya ya Nah sebelah sana ada ini Depan ini macamnya Mudus Apa ya highway ya Sesungguh pertanyaan ini Oh ada macam highway di depan tadi ya Oke video kali ini kita nak Sigi sharing ya Atau meluahkan Apa ya pendapat atau Ini jalan ini Di tengah Ini mana ya Belda kalau tak silap ya Belda tembusnya Belda mana ya Mungkin Belda Tembusannya Belda Semencu atau mana Ini area ini ya Ini sebelahnya Highway Senai Disaru Jadi meskipun di kebun Oh ini moto Abang depan ini Mungkin menikmati pemandangan Depan sana itu Teluk sengat Teman-teman semua Cantik kan Teluk sengat Nah sana nampak itu ada kapal Cantik kan Oh iya 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 Ada seperti Laut atau teluk ya Di depan sana Area perkebunan sawit Seperti ini ya Itu jalannya sudah hasfal cantik ya Itu jalannya sudah hasfal cantik ya Ini musiknya musik Musik kayak Minang gitu ya Malaysia ini kaya sangat ya Lagu Minang Atau mungkin ini adalah Apa ya Memang sudah semestinya untuk Kebaikan warga Masyarakat Malaysia ya Untuk kebaikan Untuk keperluan Untuk kemudahan Setuju Jalan-jalan Antar kampung Ya meskipun ini di Jalan Kebun sawit Tapi jalannya sudah hasfal Walaupun tak lebar Bagus Sudah bagus sekali ya guys Mulus kita lihat Dan Oke kita Kita pause sebentar ya Kita pause disini Dan aku gak tau nih situasinya Pagi atau senja Karena kayak Videonya kayak agak-agak gelap gitu ya guys Ya mungkin Di sore hari kayaknya guys ya Dan seluas mata membandang disini Terlihat Kebun-kebun sawit Namun tidak terlalu besar kayaknya Baru sekitar berumur Tiga atau empat tahun ya ini sawitnya ini guys Dan kita play lagi Like Meskipun di Kebun Tak Sangat Belumbang Sangat Jalannya Ya Alhamdulillah Jadi ini untuk Memang untuk kemakmuran rakyat ya Di Bukan Mungkin bukan masalah Malaysia kaya atau tak Tapi untuk memang Memperluan Warganya Bukan masalah kaya Atau tidak kaya ya guys ya Namun akses Yang untuk Ini Pemukiman Mempermudah masyarakat Kebun Oh ini juga guys Ada pemukiman Ada kayak tempat tinggal Tempat tinggal Pekerincawit ya Ini mesti Sudah kita dari Indonesia ada ini Ini sudah jumpa Kita Dari-dari Dari Motu Ini kan akses jalan Antar kampung Tapi melewati perkebunan Yang Sangat-sangat Luas Sekali Inilah Sebabnya Mungkin di asfal Untuk memudahkan Warga kampung Melintasi jalan ini Ya Jalannya leca Atau bagaimana Musiknya juga enak banget ya Keluar masuk Bawah Si ladang ya Kalau jalannya cantik Kan lancar Perjalanan Ya setuju Setuju Jadi ini Intinya itu ya Mungkin Bukan masalah kaya Atau Mungkin ya Karena itu Mengutamakan Kepentingan ya Kepentingan paketnya Untuk mempermudah Kemana saja Untuk berhak Aktivitas sehari-hari Seperti itu Waduh Nasik juga Guys Ya Jalan Menggunakan Kereta Ditemani oleh Musik-musik Minang Guys Ini nampaknya Kebun Kebun Sehabisnya baru Usia berapa Bulan Sebenarnya Satu tahunan Tau Lebih Kayaknya Lebih Bang Kayaknya Itu ada Set Tiga Tua Empat Tahun Ya Ini Jalan ini Nanti Tembusnya Oke Ini tembusnya Nanti Kampung Teluk Sengat Oh Kampung Teluk Sengat Oke Teman-teman Kita layan video Sampai Last Sembil Melipati Suasana Petang Yang Indah Ini Ya Jalannya Mulus Jarang Kita Lihat Ada Yang Berubang Lubang Suasananya Itu Guys Sengat Rasul Tak Pun Jum Usai Lamunan Surah Manganya Cinta Bukan Yus Sasan Tapi Disin Dan Pulau Kiro Yor Tak Tengah Dimana Tengah 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 Tapi Kayaknya Jalan Ada Yang Lewat Namun Aku Suka Nuansa Keindahan Alam Luas Banget Terlihat Selamat Tengah Menikmati Seorang Suara New Music Dari Minang Ini L palavras Berarti Bebong Kelapa Wow banyak banget nih kelapanya Kayaknya selain kelapa sawit Kelapa santan ini juga Banyak dibikin kebun Berdekatan lagi guys Oh bukan, bukan kita posel Bukan kelapa ini ya tetap kelapa sawit Tapi yang sudah dewasa atau sudah agak menua gitu ya Kelapa sawitnya guys Coba kita pelik Asik banget ini ya Dengan menikmati pemandangan alam Dengan menikmati suara lagu Oh Eh disini juga ada tuh kayak perumahan gitu ya Apakah ini juga perumahan karyawan Wow nantinya rumah ini Kayak panjang-panjang juga gitu ya guys Rumahan di Malaysia Wow bersih lagi catnya Warna putih seperti itu Tidak menikmati suara lagu Tidak menikmati suara lagu Tidak menikmati suara lagu Tidak menikmati suara lagu Namun bila dibiarkan Rasul tak pun juang Tidak menikmati suara lagu Tidak menikmati suara lagu Tidak menikmati suara lagu Apakah Malaysia terlalu kaya Sampai jalan kebun pun di Aspal Ya guys ya Aku melihat ya Bahwa disini Tidak ada jalan yang berbatuan Tidak ada jalan yang Tanah dan pasir Semuanya Aspal ya Dari awal tadi Sehingga sampai akhir video ini Nah Di Indonesia juga ada guys ya Di sawit-sawit seperti ini Hampir sama ya Sawit-sawitnya Kebun sawit di Malaysia Dan di Indonesia itu hampir sama Namun di Indonesia itu Tidak semua tempat itu Ada dikasih Aspal ya Tapi kalau di Malaysia Mungkin hampir semua Telah beraspal Di Indonesia itu Tidak semua di Aspal Ada juga di Aspal Namun kebanyakan Sudah hancur ya guys ya Aspal tersebut Karena arus lalu lintas Dari mobil Angkut dan muat sawit ya guys ya Itu yang membuat jalan-jalan Di Indonesia itu Banyak sekali yang Mengalami kerusakan Dan ada juga yang Kayak ditabur pasir Dan batu Seperti itu ya guys ya Karena Tahu bagaimana nanti Kalau di Aspal Kualitasnya akan buruk Akan jelek Ketika dilalui oleh Mobil-mobil besar Mengangkut sawit ya Seperti itu Dan memang betul guys ya Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia Dan kini juga dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi Presiden Indonesia terkini Karena Jalan itu adalah Sesuatu yang Sangat penting sekali ya Dalam kehidupan Makanya Pak Jokowi Presiden Indonesia Selalu memprioritaskan Untuk pembangunan Jalan ya guys ya Mau itu jalan raya Mau itu jalan tol Jalan yang digunakan Untuk masyarakat umum Intinya Pak Jokowi itu Memprioritaskan Jalan-jalan yang ada Di Indonesia Termasuk Di Kalimantan Dan Papua ya guys ya Bahkan Informasi terbaru Dengan adanya Jalan yang telah dibangun Itu mempermudah Masyarakat ya Yang awalnya dulu Sangat sulit untuk Keluar dari Pedesaan Dan kini Telah sangat mudah sekali Keluar dari Pedesaan Untuk Menjual dagangannya Ke tempat-tempat Perkotaan Seperti itu Sangat besar Sangat penting sekali Jalan raya itu Bagi Pertumbuhan ekonomi Masyarakat ya Dan baiklah Demikian tadi video Semoga kalian semua terhibur Pasti aku sangat terhibur Sekali dengan video Yang baru saja aku reaksi Aku Terima kasih kepada anda Yang telah menonton video ini Terima kasih juga kepada kalian Yang telah mendukung Bagi kalian yang belum subscribe Aku ingat kembali Silahkan kalian subscribe Terlebih dahulu Dan aktifkan notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan Update video terbaru Dari channel ini Aku mohon Nondi Mohon maaf Atas segala kesalahan Dan kekurangan Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih